ke kanan yang arah kita tadi guys ya ini jalannya menurun guys ya jalannya menurun jalannya masih lumayan bagus kalau ini corcoran yang sudah agak rusak ya tapi masih halus guys ini mungkin jalur yang bisa sampai desa jurusan Satrian tadi jurusan desa Karang Tengah tadi guys ya banyak orang-orang desa mulai kegiatan ke sawah ini jalurnya juga masih asri ya ini jatuh ini jatuh ini jatuh cabai masih mahal ini cocok tanam cabai seperti inilah kegiatan orang bisa ya di pagi hari dari sinilah nanti hasil bumi desa disampai ke kota dan bisa dinikmati orang-orang kota seperti inilah prosesnya dari desa jagung maupun cabai maupun maupun dan lain-lain tapi jalannya masih asri sekali ya ini juga jagung semua tinggal ambil semua dan nanti diganti padi sebentar lagi ditanamin padi semua seperti ini ya ini sawah yang banyak air kalau ini ini diambil atasnya dulu jagungnya dibiarkan biasanya dibiarkan biar kering dulu di sini ya kalau kering baru dibawa pulang ya biasanya seperti ini dibiarkan dulu nanti sekitar tiga minggu baru diambil dah kering-kering tinggal dibawa ke rumah ini sungainya guys ya ini kali lusi kali yang besar kemarin habis banjir besar ya katanya ya diambil pohon jagung untuk pakan sapi pohon jagung dan jagungnya dibiarkan dulu seperti ini aja kita sebentar lagi sampai jalur jurusan desa sekarang tengah lagi tunggu nah itu bisa teman-teman lihat di depan jalan kalau ke kanan arah kita tadi kita sampai desa desa membang kalau ke kiri desa karang tengah dan nanti tembus satrian ya kita nanti ini habis pertigaan langsung off dilanjut ke desa satrianya desa karang tengahnya enggak sih nggak saya video lagi nanti langsung satrian ya supaya dipantengin terus channel Sobondi Sobora channel kebanggaan kita semua seperti itu kegiatan orang bisa ya sudah tua tapi masih kuat kegiatan ke sawah ya karena penghasilannya juga dari situ bisa kalau orang desa ya selain itu merawat sapi kambing dan merawat menanam di sawah ini perahu yang ada di desa karang tengah perahu legend ini seperti inilah peraunya di museum kan sudah tidak dipakai ini untuk biar anak cucu tahu besok ya nah ini ini anu guys desa kok ditutup kan kita ke kiri ke kanan guys ini ditutup ya mungkin lagi perbaikan jalan kita sambil melihat di desa ini desa dongpoh nah dongpoh seperti inilah suasana pagi hari dan gelapan mungkin ini di desa dongpoh ya semoga teman-teman bisa melihat situ ini dan bisa bertotak ya bisa menghibur teman-teman di perantauan ya yang lama belum bisa pulang semoga bisa melihat situ ini dan bisa bernostalgia banyak rumah tutup ya pagi seperti ini gitu habis dongpoh nanti desa santriak kita ke kiri bisa rumah oh ini ada batu bawa motor ya bubu oh iya bisa ini ya sini rumahnya bagus-bagus gitu ya kita ke kanan guys kita ke kanan guys kalau ke kiri ini bisa sampai pendayaan guys kita bagas dulu saja kapan-kapan kita review di desa andayaan dan pelumbuhan ya kita ke dongpoh dan bagas satrian kemarin juga ada yang request disuruh video ke desa satrian yang lebih dalam nah ini desa satrian paling timur dulu ke arah barat ya caranya aspal bagus ya kalau sini ya jalurnya ya saya banyak rumah yang tutup nggak ada orang di depan kayaknya oh ini ada ya jalannya aspalnya juga lumayan rusak ini guys seperti inilah suasana desa dongpoh ya ke desa satrian oh ini desa SD ada di gedung satrian guys yang di luas di sini siapa semoga bisa melihat di situ ini dan bisa untuk bermuat talibah ingat kembali SD nya ingat di tahun di masa kecilnya ya ini aspal yang sudah rusak ini guys ini di depan pohon besar ini sendang guys sendang satrian ya sedang satrian ini guys ya ini pohon apa ini guys semoga teman-teman yang kelahiran satrian di sini khususnya bisa melihat video ini dan bisa bernutal dia ya ingat kembali desa nya yang lama belum bisa pulang di perantauan semoga bisa tembur seperti inilah suasana desa nya dan jalur nya ya terima kasih terima kasih